Bagaimana kalau dalam berkeluarga ternyata kita beda manhaj? Bagaimana kiat untuk menjaga, mengajak ngaji suami saya? Yang nyuruh nikah beda manhaj siapa? Manhaj adalah cara beragama. Kalau cara beragamanya sudah tidak sama, saya khawatir sulit untuk bisa memadu. Karena salah satu harus biasanya ngalah. Kalau ternyata dia kuat, kita yang ngalah. Apakah kita mau mengalah di atas keyakinan kita bahwa yang kita tinggalkan benar, yang dia adalah salah? Atau sebaliknya, kita yang kuat dia yang ngalah. Kalau sama-sama kuat, pecah. Walau tidak haram. Tidak haram. Karena seluruh muslim dan muslimah halal. Bahkan muslim dengan wanita ahli kita, Yahudi atau Nasrani halal. Dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam syariat kita. Namun wanita muslimah untuk lelaki manapun yang bukan muslim, Haram. Lihat, seorang lelaki muslim saja kepada wanita, Ahlul kitab halal. Apalagi untuk sesama muslimah. Akan tetapi, Rumah tangga untuk kebahagiaan. Beda cara berpandang akan beda cara bertindak dan bersikap. Dan beda cara bertindak dan bersikap, Akan membuat rumah tangga kita runyam. Kecuali, Anda sebagai seorang suami benar-benar yakin, Ilmu yang Anda miliki, Akan bisa, Dengan izin Allah, Sedikit demi sedikit, Isti Anda akan berubah. Seperti itu. Dan ini tidak bisa asal tembak. Namun, Penuh dengan perhitungan. Ada seseorang yang dulu, Saya tahu dia menikah dengan orang yang beda menhaj. Tapi setelah dia selidiki, Ini wanita seperti apa? Ternyata ketika dia SMP, SMA, Tidak punya pacar. Padahal sekolahnya sekolah umum. Tidak punya pacar. Wah ini hebat. Ada satu yang luar biasa yang dia miliki, Walau tak sama, Tak sama majlis taklimnya. Kemudian dia bersemangat. Kemudian dia sebagai kader terbaik. Semangat infaknya, Semangat dakwahnya. Wah ini sifat-sifat emas yang dia miliki. Walaupun tidak sama manhat awalnya. Diselidiki lagi, Dia ini fanatisme manhat apa tidak? Fanatik apa tidak? Diselidiki, Ternyata tidak fanatik. Wah ini berarti bisa. Makanya dinikahi. Akhirnya benar sesuai yang diprediksi, Dia dengan mudahnya menerima kebenaran, Karena dia sedang mencari kebenaran. Dan dimanapun katanya kebenaran berada, Saya akan pegang kebenaran itu. Dan kalau saya ini apa yang saya yakin ini salah, Saya akan tinggalkan. Sudah sampai kepada titik itu, Maka tidak ada masalah. Walaupun rekan-rekannya bingung, Mengatakan ini tidak apa kok, Nikah, Apa namanya, Lintas manhac. Ada juga yang protes, Nikah lintas manhac. Tapi yang protes yang salah. Karena dia sudah membuat perhitungan, Dia sudah istiqarah kepada Allah. Jangan ikut campur urusan orang, Lintas manhac atau tidak lintas manhac. Siapa tahu ada kebaikan yang besar, Yang telah dia lakukan, Dan telah dia laksanakan. Dan am. Terima kasih. Terima kasih.